Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Ada kabar yang cukup menarik Yang akan kita bahas Mengenai Puan Maharani Ini berkeluh kesah terkait Kehadirannya di suatu daerah ini Tidak disambut oleh kepala daerah Jadi berkeluh kesah Seperti itu Apa yang disampaikan Puan Maharani Itu juga direspon oleh publik Bukankah seorang pejabat itu Adalah pemimpin Seorang pemimpin itu adalah melayani masyarakat Karena hakikat seorang pemimpin itu Melayani Bukan dilayani Beda teman-teman antara melayani dan dilayani Kalau seorang pejabat publik Ini minta dilayani Berarti dia belum paham Hakikat seorang pemimpin Karena hakikat seorang pemimpin itu Harus melayani masyarakat Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita lihat beritanya Terkait pernyatan yang disampaikan Puan Maharani Yang mengeluh Terkait kehadirannya di suatu daerah Tidak disambut oleh kepala daerah Apakah ini menyidir Kepada kepala daerah Yang mungkin akan menjadi kontestan di Pilpres 2024 Atau seperti apa Karena kalau kita lihat teman-teman Beberapa waktu kemarin Puan Maharani itu datang ke Solo Untuk meresmikan sebuah pasar Dan disana tidak ada sambutan dari Ganjar Pranowo Dan bahkan Ganjar itu tidak hadir Di dalam persemian sebuah pasar Yang dilakukan oleh Puan Maharani Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita lihat berita dari Kompas Puan Maharani ngeluh Tak dijemput Gubernur Pengamat mengatakan Kemanjaan watak itu harus dikikis Katanya ini sebuah kemanjaan teman-teman Pengamat politik Rai Rangkuti Menilai ketua DPR RI Puan Maharani Terlalu manja Karena mengeluh tidak dijemput oleh Gubernur Dalam kunjungan kerjanya Apa yang dilakukan Ibu Puan ini Kemanjaan Kata pengamat politik dari Lingkar Madani 5 Indonesia Rai Rangkuti Kepada Kompas TV Jumat 11 Februari 2022 Watak-watak itu harus dikikis Kemanjaan harus dijemput Harus difasilitasi tambahnya Sejauh ini memang tidak diketahui Bahwa orang yang dimaksud Puan adalah Gubernur Jatengah Ganjar Pranowo atau bukan Hanya saja Rai menyinggung Ada persaingan ketat antara Puan dan Ganjar Untuk Pilpres 2024 mendatang Jadi pengamat politik Lingkar Madani Rai Rangkuti itu tidak Mengatakan sindiran itu ditujukan kepada Gubernur Jatengah Ganjar Pranowo Beliau tidak mengatakan sindiran itu untuk Ganjar Tapi beliau melihat memang ada persaingan yang cukup ketat Di Pilpres 2024 nanti Karena suara PD itu ada dua Untuk mengusung Ganjar atau mengusung Puan Maharani Sementara kalau Puan Maharani ini Adalah putri dari Megawati Jadi secara historis dan secara biologis Maka sebenarnya Ibu Megawati mungkin Itu lebih mendukung Puan daripada Ke Ganjar Pranowo Itu sebuah analisa teman-teman Bahkan menurut Rai Sikap panas Puan yang menjadikan Ganjar sebagai saingan terkuat Pada Pilpres 2024 Tidak akan berhenti di sini Dalam cermat Rai Puan sepertinya ingin terus memelihara hubungan yang tidak harmonis dengan Ganjar Untuk menurunkan citra Gubernur Jateng tersebut Dalam lingkup internal maupun publik Tapi itu tidak akan efektif Kenapa? Karena Puan memiliki ketokohan yang berbeda Sekalipun dia anak Megawati Orang mendengar Tapi tidak akan berempati dengan yang disampaikannya Ujar Rai Puan harus sadar Secara ketokohan Dia berbeda dengan ibu Megawati Yang dikenal ideologisnya Wibawa Puan lebih karena dia anak Bu Mega Dan cucu Bung Karno Sekira apa yang diucapkan Tidak akan menimbulkan simpati yang luas di internal Tambah Rai Menurut Rai akan berbeda halnya jika yang menyampaikan kritik terhadap Ganjar Pranowo adalah Megawati Soekarno Putri Tentu saja ini akan lain ceritanya Kata Rai Sebelumnya Puan mengatakan bahwa dirinya mendapatkan pelayanan yang tidak baik Dari seorang gubernur saat melakukan kunjungan kerja ke daerahnya Kenapa saya datang ke Sulawesi Utara Itu tiga pilar bisa jalan Jemput saya Ngurusi saya Secara positif ya Kenapa saya punya gubernur kok gak bisa layak begitu Justru yang ngurusi Saya gubernur lain Kata Puan Yang dilangsir dari Kompas.com Kamis 10 Februari 2022 Ia mengaku heran dan mempertanyakan maksud sikap dari gubernur tersebut Padahal ia merupakan wanita pertama Yang menduduki kursi orang nomor satu di parlemen Dan mewakili BDIP Baru pertama kali dari BDIP Ketua DPR Walaupun BDI Perjuangan sudah pernah menang ujarnya Mantan Menko PMK itu menyatakan Tak bisa menghindari perasaan kesalnya Tadkala melihat karakter kepala daerah seperti itu Kedaerah ketemu kepala daerah Kepala daerahnya tidak bangga ya Kepada saya Kayak males-malesan Bikin kesel kan Kata Puan di hadapan kader BDIP Sulawesi Utara Jadi ini keluhan yang disampaikan Puan Marani Datang ke daerah Tetapi kepala daerah tidak menyambutnya Seolah-olah males-malesan untuk menyambut Puan Marani Jadi ini sindiran kepada siapa Tetapi analisa saya Ini sindiran kepada Pak Ganjar Kenapa? Ketika Puan datang ke Solo Itu tidak disambut oleh Ganjar Pranau Padahal Puan dan Ganjar ini kan sama-sama kader dari BDIP Ada orang dekat dari Pak Ganjar yang mengatakan Kan Puan datang ke Solo itu kapasitasnya sebagai ketua DPR Dan ketua DPR jika datang ke suatu daerah Itu kan punya protokol sendiri Ada protokol daerah sendiri teman-teman Ini yang disampaikan oleh orang dekat dari Pak Ganjar Ada juga yang mengatakan teman-teman Kehadiran Puan Marani ke daerah tersebut Atau ke Solo itu Tidak ada pemberitahuan Sehingga mungkin Pak Ganjar ini tidak tahu Kalau Puan ini datang ke Solo Jadi ini teman-teman Saya pikir alasan seperti itu Tidak logis Karena apa? Seorang kepala daerah Tentu mesti tahu Siapa-siapa tamu negara yang akan datang ke daerahnya Kemudian kita lanjutkan teman-teman Sementara itu ketua DPC PDIP Solo F.A.D. Rudiyat Mau menyebut Jika perkataan Puan itu ditujukan untuk daerah pemilihan Dapat dipastikan menyindir Ganjar Yang merupakan orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut Puan merupakan ketua DPR RI dari fraksi PDIP Daerah pemilihan DAPI 5 Jawa Tengah Kunjungan Puan ke Solo belum lama ini Karena kapasitasnya sebagai ketua DPR RI Sehingga ada protokolernya sendiri Rudiyat mengatakan Ganjar yang tidak menyambut kunjungan Puan ke Solo Belum lama ini karena kapasitasnya sebagai ketua DPR RI Sehingga ada protokolernya sendiri Kalau sambut menyambut protokolernya ada Kalau Mas Ganjar dikabari Mbak Puan mau ke sini Dan suruh menyambut Mesti Mas Ganjar menyambut Kata pria yang karib dipanggil Rudiyat itu Seperti yang dikelangsir dari kompas.com Jumat 11 Februari 2022 Kok Pak Gubernur tah? Saya pun tidak pernah jemput Karena tidak pernah dikabari Kalau diminta untuk jemput ya jemput Kapasitasnya sebagai apa? Ketua DPP Kalau ketua DPR RI Ada protokolernya sendiri Ujar dia Terkait ketidakhadiran Ganjar Pada acara perseminian Pasar Legi Solo Yang dilakukan Puan Jelas Rudi Karena Ganjar ada acara presentasi Mitigasi bencana ke Jakarta Kalau kemarin Pak Ganjar ada presentasi mitigasi bencana Undangannya terlalu malam Sehingga Pak Ganjar Terlanjur berangkat ke Jakarta Sebab disana sudah dijadwalkan Untuk presentasi Kebencanaan Kata dia Itu teman-teman Terkait keluhan yang disampaikan oleh Puan Maharani Di Sulawesi Di sana dia menyampaikan bahwa Merasa kesal Karena datang ke suatu daerah Tidak disambut oleh kepala daerah Dan apa yang disampaikan oleh Puan Maharani ini Sebenarnya Ada analisa Mengarah kepada Pak Ganjar Pranowo Kenapa begitu? Karena kemarin Puan datang ke Solo Untuk meresmikan Pasar Legi Solo Itu disana tidak ada Ganjar Pranowo Berarti tidak ada sambutan dari Pak Ganjar Pranowo Mungkin itu Arahnya yang disampaikan oleh Puan Maharani Tetapi kalau kita melihat Apa yang disampaikan oleh Rerang Kuti teman-teman Pengamat politik lingkar madani Bahwa Sikap-sikap seperti itu Ada sikap kemanjaan Yang tidak usah Diterus-teruskan Artinya manja itu Seorang pejabat publik Datang ke suatu daerah Harus dilayani Harus disambut dan sebagainya Dan ini mesti dikikis Ini yang disampaikan oleh Rerang Kuti Karena kalau kita melihat teman-teman Beda ketokohan antara Misalkan Puan Maharani dan Megawati Walaupun sama-sama Masih keturunan dari Bung Karno Tetapi kalau Megawati ini kan Punya wibawa Punya partai politik yang cukup besar Sementara Puan Ini adalah Anak bilogis dari Megawati Tetapi beliau Ini masih menuduki jabatan Sebagai Wakil ketua Di BDIB Jadi beda ketokohan antara Megawati dan Puan Maharani Beda ceritanya Kalau ini Keluhan itu disampaikan oleh Ibu Mega Tentu Ini akan Mendapat respon yang positif Dari Kader-kader BDIB Itu teman-teman yang bisa kita bahas Sekali ini Dan bagaimana menurut Berapa teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!